Seorang kepala desa di Jombang, Jawa Timur tiani nyaya warganya sendiri hingga tersungkur. Belum diketahui penyebab pemukulan ini, video tersebut viral di media sosial. Inilah detik-detik pemukulan seorang kepala desa Cata Gayam, Kecamatan Mojo Warno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sugeng Samsuri dianiaya oleh warganya sendiri hingga terjatuh. Dalam video tersebut, seorang pria bertubuh tinggi besar dengan model rambut dikuncir awalnya hanya menuding-nuding wajah kades. Kemudian pelaku mengejar sambil menendang sang kepala desa hingga tersungkur. Karena mendapat serangan, korban berusaha melawan dengan melempar ponselnya ke arah pelaku. Namun pelaku terus mengejar sang kepala desa dan memukul tubuh korban. Bahkan peristiwa pemukulan ini disaksikan oleh sejumlah perangkat desa. Mereka seakan tertegun melihat kepala desa diserang warganya sendiri. Meski terdapat salah seorang perangkat berteriak minta tolong, namun pelaku terus mengejar sang kepala desa. Penganiayaan ini terjadi di gedung serbaguna kantor desa Cata Gayam pada hari Selasa kemarin. Namun peristiwa ini baru viral di media sosial setelah diunggah oleh warganet. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.